Mungkin gue juga nggak pernah bilang dia, nggak tau niri, ngga tau apa Mungkin dolinya di panggung Ya, gue nggak tau, sebelumnya gue nggak pernah berniat buat jadi influencer Influencer, ya, atau youtuber Jadi dia, semua orang bisa lah, lo bilang gampang-gampang Ya, lo nggak ada, lo ngomongin gini, ya lo nggak tau Banyak dorongan dari apa Lo penting sebenernya ya, ini apaan sih, lo penting Oke guys, balik lagi sama gue, Erick Ekstrada, dan pastinya masih di channel gue Terima kasih Oke, balik lagi di konten gue, berkas, berbagi kisah sekolah Di konten kali ini gue akan datangan 2 orang sekaligus nih, narasumber dari... Eh, gue nyedatengin sini dong, ya Lalu bertangguh bang, gak menjangkannya Yoi Lalu, jujur, bang, balik sini Lo udah di Bekasi bang, ke Tegelang Suatang, yoi Ya beneran, buat MDP2 nih bang, karena banyak bang yang minta buat undang MDP2 Katanya ramai diperbincangkan gitu Pasti, ya, pas itu, gue ngale apa sih? beko dulu kacete aja buat para netizen gua turutin di permintaan lu semua gua datengin 2 orang narasumber yang cukup wah lah mungkin mungkin bakal lanjut yang wah jadi bang mungkin buat para penonton gua ada yang belum kenal abang berdua nih gua persilahkan ke perkenalan diri terlebih dahulu siapa dulu nih bang? mungkin dari antren pertama kalo semua masih bersama gua liat abdullalikim ini bosen-bosen dengan buka bol kok bosen gitu? garing sih dia garing ngelulucu aja assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh wabarakatuh waalaikumsalam maksudnya akan namun gua Ryo Saputra biasa orang kenal gua Alex Dari mana nih bang? Dari mana? abang Alex dari mana nih? Dari mana apanya? entah sekolahnya entah sekolahnya kah? oh gua dari STM Bipuli yang sekarang udah tutup Bipuli apa nih bang? apa nih? yuk kenal lah sekarang yang ngebijer tuh kayak gini ya kan orang-orang Bipuli apa tuh bang? ya lu Sam ya pokoknya kalo buat orang ngejaktin ya lu cari aja dikulit biar pasti Bipuli angkatan berapa? oh gua Bipuli angkatan 2012 2012 2012 yuk kenal lah yuk kenal lah kenapa harus gua panjang lagi ya udah kita sebut aja yang misalnya bijer iya bukan yang misial itu kadang sekolah lu tuh ya sama sekolah lu isi si si iya ya lah bang kan sekolah gua japsal bang iya ntar ga lu dikenal lagi iya 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 dihujan lah bang iya lagi ramil lah pokoknya ya bang ramil iya lagi jadi buat abang berdua nih gimana nih bang tangkupannya atas pertengungan ini bang? wah tiap hari bang usir bang malu-muruh bang anjir abalagi gua gua rasa pacaran tiap hari ketemu mulu tiap hari oh tiap hari bareng nih bang tiap hari juga malu-muruh ya ketemu mulu bang bereset pacaran kayak monten lah gitu kayak monten kayak monten cei gua udah kalah kalah romantis eh sorry bang oke apa emang lu romantis sih iya tapi gua romantis kan emang jujur bang iya iya aku makan gratis lagi iya ya gua sih makasih banget nih buat dulu nih kawan-kawan ya dari yak tim jauh bang lo iya sebuah orang-orang untuk orang-orang jatim ini mungka-mungka ya panjang kemur dan sehat selalu amin ya Allah yang terbaik buat lu pada yang akan ke channel ini wajib subscribe comment and comment and like wajib youtube orang-orang berdua juga mungkin Tadi gue harus sebut banget Kalo gue AlexTV Gak pake 21 Karena 21 itu ada kontroversi Kayaknya gue pake AlexTV aja lah Lebih simple bang ya Lebih simple, lebih enak juga gue ngomongin Tapi kalo untuk warganya gitu pasti Ya you know lah Atau lagi para warganya di tiktok Pasti udah banyak lah Jedak-jeduknya Ini abis ini Kayaknya rapi Eh gue lagi agak lebih Kayak ngulangin untuk bahasa sih Jangan juga kalo agak kasar Nah itu selalu kita ingetin Kalau nontonnya aja Mereka tuh kadang-kadang Suka berbeda-beda Melencong bang ya, melencong ya Bahasa yang kita targetin ya Pakal kita ada baiknya bang Tapi kita selalu identik dengan buruk-buruk kamu bang Gue sih lebih sukain Maksudnya lebih pengen Lu sukain gue apa-adanya aja gitu Dibanding lo harus ngeliat gue Apa, terlihat baik di depan kamera Cuman hasilnya munafik sih Iya betul Tapi lo gak sanggian lu bang? Engga Gue perlu nih Kedatangan lo kan silatur rame Kita mau bahas apa nih bang? Sepeneng Ya ngebahas yang lagi rame diperbincangkan aja sih bang Aduh Tapi kita disini gak sepenuhnya ngebahas Semua ya Karena dibalik kita semua juga pasti Banyak hal-hal positifnya ya bang ya Semuanya tentang hal negatif Jadi Buat lo semua Lebih bijak lah Dalam respon video ini ya kan Jangan sampai salah pemahaman Jangan sampai terprovokasi juga Iya bener-bener Ya udah mungkin gue mau Dari sebelah kiri lu nih bang Sebenernya bang Arek lu Eh Yang lagi diburu ya Yang lagi diburu Arek Nah Itu Terkenalnya itu dari bijer bang ya Iya bener-bener Ya bener-bener Ya bener-bener Yang nantar maska Iya bener-bener Yang nantar maska Itu bang Arek tuh Masuk bijer tuh Eh mungkin dari SMP kalian Iya SMP itu abang Sebelumnya dimana tuh bang Gue SMPnya di SMP Islam Di mana tuh bang? Deket sini Iya Ada kat sini Jadi ini Inisial Saunya SMP Islam Terpadu gue Itu berarti gak Gak ada Tentang keren Gak ada Keseharian gue Belajar Belajar Najib Positif kan? Bener Di awal Tapi Kenapa bisa Masuk ke bijer gitu bang? Awalnya sih bijer itu gue Tindahan sih gue Tindahan? Tindahan gue Gak masuk dari awal ya? Enggak Awal gue masuk Di Tribunal Utama Betul ya kan? SMK juga SMK Lo kenapa masuk dari itu? Gue pengen sekolah jauh sih Karena gue SMP deket Gue pengen ngelasain Gimana sih sekolah naik angkat Nengis gitu Udah sih se-simple itu Gak banget loh Jatuhnya gue masih Cus Cus Ciputang Santai Yoi Tadi apa tadi Cus? Takmu untuk Santai Yoi Ini gue punya Ciputang untuk Santai Tony Mari Cus Ciputang untuk Santai Yoi Bedalah juga Setiap wilayahnya Berarti di Dayak itu Berapa tahun itu? Gue di Dayak 6 bulan 6 bulan Berarti masih kelas 1 udah pindah Kelas 1 gue pindah Itu Kenapa lo pindah ke pindah? Tadinya Gue pengen masuk Di Aferus Di Gue Tidak Tidak Sumpah Jujur Gue gak tau sekolah Gue gak tau sekolah Gue gak tau sekolah Tidak Lalu Liputan Gue gak tau sekolah Gue setiapnya Tangrin Subut Bonjol Bonjil Bonjil Bunda Dharma Bunda Dharma Bo Bonjol Ini dekat Nusantara ya Bo Aduh gua kotong ya berarti lu di itu lah ya itu gua karena disini dulu circle gua anak-anak ini tujuh lima tujuh lima tuh ya? dibalik karena gue nanti tersimbung coba saya ada dikasih lagi makin ribet lagi ribet lagi karena circle nya di tombolongan gua nih dari temen SD kecil lah, terus kalo disana semua tapi gua dengerin kata lu kan lu seberang-seberangat gimana buat ceritanya? kalo gua ini sih kalo lagi nong-nong-nong-nong-nong itu ya tatap-tatapan doang nong-nong-nong kalo dia peang ya ayo cuman jangan ga disitu sampe-sampai dulu tuh gua sampe ngerebut itu tombolongan sampe siapa nih yang berkuasa disini yang berhak masa itu yaa karena emang satu tempat cuman gua seberang-seberangan sampe gua ngefight tangan kosong sampe seorang tapi lu sepeda pecewi ga bang katanya kan di Victor tempat transisi jauhnya pada ciwi-ciwi pada ciwi-ciwi biasa transisi gimana tuh bang banyak sih yaa yaa gua ntar dulu waktu sekolah ga terlalu hidup sih sama perempuan karena gua lebih koinnya nongkrong terus menurut apa yang gua seneng ya gua jalanin gitu karena tantangan dari abang-abang gua kalo kenal perempuan pacaran apes ya bener-bener semuanya itu kayak gitu sih semua wilayah kayak gitu sih dan gua dulu ga munafik sih gua ga pernah pernah perempuan tuh cinta gitu ga nafsu gua sebahkan ga pernah gua ini masa lalu ini masa lalu ini masa lalu masak lalu bang ala penicara ini masa lalu kan kalo kayak gitu dia udah tau sih seumur kayak gitu gua ga pernah soalnya pernah gua ada dulu nah suka sama perempuan gitu gua yang kurus yaa tiba-tiba gua ditikung Gue lebih mikir anjir nih, jadi gue mikir ya, apaan kita terlalu harapan bersama perempuan, ya lebih baik yaudah Ya kenal lah, kalau emajah, entah harus bikin tutar Terus Bang, kalau di Bijeri tuh pas pertama masuk masih tetep kena penataran ga? Coba lalu pindahan Kena gue Tetep kena? Kena, jadi awalnya dulu gue kan, karena gue janji sama nyokap, gak mau ikut dipergian gitu lagi, mau ikut dipergian gitu lagi Cuman, pas gue masuk di Bijeri tuh kok setiap hari gue kayak diupal lah Pas kelas 1 tuh? Pas kelas 1, karena mobil gue baru pindah Dan gue dulu pertama kali gak punya seragam kan? Karena gue mau kasih pake seragam dayak Ya gue dikasih kecupan lah Dibully lah ya Kecupannya kayak Jumatul Ya gitu Dikecupan jidat lu Ya udah gue, nah udah lah, mau gak mau Gue harus dibanding gue dibully di tindas-tindas kan? Berhentak Berhentak Akhirnya gue, ya aku balik lagi turun ke pengurahan Tapi nyesel gak sih bang sebetulnya bang? Kalo sekarang, pengurahan kayak gitu tuh? Nyesel sih, nyesel ya Nyeselnya, karena yang gue dapet di sekolah tuh gak Gak gue terapin di Coba dulu gue sekolahnya tuh belajar Ya kan? Ya bener-benernya ya bener-bener cewe aja gitu ya kan? Gak usah kayak ikut-ikut awal atau ikut-ikut bahasi Mungkin gue udah punya pekerjaan yang betap Terus Kalo gue lebih percaya proses sih Iya bener bang Gue selalu gak akan hukum nasi Asli Asli Itu cerita penantara ini gimana? Cerita pertama Pertama, gue survive tuh pertama kali di Tambar Di Tambaran Itu gue ribut Ribut tuh gue ribut Terus Gue Menang di Thailand menang Gue ngejar-ngejar itu rival gue Cuman rivalnya itu Ternyata tuh kampungannya kampungan dia Kampungan musuhnya? Kampungan musuhnya Nah ternyata gue kejar-kejar masuk-mas dalam kampung-kampung Nah itu Abang-abangannya udah nunggu-nunggu padahal di dalam kampungan dia Gue ditanggok Ditanggok disitu gue diketok Empat kali pake balok Pake balok Pake balok Itu gue kayak Gue bilang kayak warga Cuman ternyata itu alumni Oh alumni disini Akhirnya Pingsan gue disitu Nah untungnya gue posisinya menang kan Jadi abang-abang waslo gak juga Akhirnya gue ditolong disitu Akhirnya gue dibawa Sada-sada gue di rumah Cuman gue tuh di tiga raksa Itu gue gak nanya bang Itu pake balok kita kenapa bang? Ya ini biasa Kenang-kenang Gue ceritain tuh bang Ceritain ke bang Eric bang Ya iya iya bang Ya dulu sih Dulu Kamu para penonton-penontonnya Ada terakhir Kok bisa kayak gitu? Biasalah Iya Ceritain kok ya Terus dipestain Rebutnya gede-gedean Gede-gedean Malum gue Bukan reviliensi Cita-cita Ke kampung Jadi gue Di rumah temen gue Ke CSB Di Jombang gitu Nah ternyata Kampungannya lagi berselisih Sama kampung sebelahnya Ternyata ini Kampung sebelahnya Tau gue udah disitu Nah akhirnya Dia bawa gue sekolah Jadi bahas-bahasnya Aku panjang kampung Malah sekolah Jadi gue rinjar-rinjar Akhirnya yaudah Bestain gue Akhirnya begitu dah tuh Sampai belakang Sampai belakang Sampai belakang Sampai belakang sini Itu lo kenapa bang? Ya apaan Ya apaan Ya apaan Pokoknya 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 Sekarang ini Gak bawa pasti Engga Nah ada cahit Kalau juga mungkin Gak perlu disayangin lah ya bang Itu lo buat lupa Ini keliatan lah Itu udah contoh ya bang Bener tuh Itu aja Udah salah satu dampak lah bang ya Ibaratnya Luka Bagus gak Ya amit-amit lah Sampai yang lebih patah lagi Jadi Lebih baik Udah lah ya kan Buat kalian semua Udah ada gambaran-gambaran Negatifnya ya bang ya Yang gak patut buat dikiru Gak patut buat di contoh Jadi Lebih baik Udahin lah Kita disini cuman sekedar bercerita Dari Bang Alex sama Bang Jibe Cuman bernostalgia lah ya bang Gimana-gimana gue suka bingung Dia pada bilang gue Katanya gue kenalan cerita Karena gue jadi pengen terkenal Nah itu bang Ini salah satu yang mau gue bahas juga bang Kan lagi rame tuh bang Nah itu gimana tuh bang Tungguan lu bang Kalo gue sih Demi Allah ya Gue gak pernah punya permimpi gitu Jadi terkenal Jadi viral Gak ada niatan gitu lah ya Sehingga awalnya pun Di Youtube itu iseng Iseng aja Mungkin karena gue Maaf nih gue udah lu keluarga Terus gue dikasih Jangan resikinya Nih rupu tunjukin jangan resikinya Yaudah gue enjoy Kayak gitu Apa Gue lebih kayak Dibanding gue Gak merugian mereka ini Kenapa sih Iya Sampai sekarang gue kayak Dilibatin Oh lu Cinta lu dongeng Karena percuma Gue jelasin detail apapun Lah lu gak ada di masa gue Iya Betul Ya lu gak ada pas terjadi-terjadi Kayak gue gitu Iya Bahasa kasar lah Buat apa lu Ibaratnya Distribusi lu apaan di hidup gue Iya Kayak gitu sih gue Walaupun gue aja cuek sih Iya Selama gue gak nyusahin Gak minta makan mereka Ya Gak rebutin mereka ya Iya Apaan Mungkin kalo rekatan gue ini Ya gue gak tau Iya Emang gue bakalan tau ya kan Iya Bahasa ngerucuknya aja Iya Emang karena Gimana sih Sekarang Belum tentu juga bang Nih orang Ada yang ngarang gitu kan Lu mau ngarang nih contoh Lu ngarang-ngarang di mana juga Kalau lu bukan rejutinya ya bang Iya Semua orang bisa lah Lu bilang Gampang-gampang Gampang Gampang Ya lu gak ada Ya lu gak ada Lu mau ngomongin ini Lu gak tau Pasti Mau kita kumpulin saksi Sebanyak apapun Dia gak ada Gak percaya bang Makanya gue pun Kayak Awalnya sih gue Dunia Allah tuh orangnya Gak pernah mau Itu Kayak Speak up Awalnya tuh Awalnya Karena banyak dorongan dari Kalau penting sebenernya Iya Ini Apa sih lagi Apa yang dibanggain gitu kan Apa yang dibanggain Iya bener 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 Cuman Semua itu Dia bilangnya Temen-temen gue yang dorong gue Iya Nyebut gue Lu speak up aja Jepang-jepang buat ngasih gambaran Gambaran Cuman mereka malah tanggupannya ya Beda Beda Pemalaman Dan Akhirnya Gue speak up ke media Di channel-channel lain Nah gue Boom-boom-boom Itu Tapi awalnya Kan diterima dengan baik Bang sama netizen kan Kayak Belom ada tuh kata-kata Belom ada tuh Cuman Karena banyak lah Nah Mungkin gue juga gak pernah Gak Belom Ya Atau Iri Atau apa Mungkin Mungkin Dohingya di panggung Gabut kali bang ya Gabut kali ya Gabut kali ya Gak perlu sebut label Gak perlu lah Ya gue gak tau Demi Allah gue gak pernah Pengen berniat buat jadi Influencer Influencer gitu ya Berlebih anti gue Hehehe Orangnya Lebih Lebih Orangnya Bisa iron sih Keep talent bang Oke balik lagi ke Ceritaan di sekolah lagi nih bang Bang Abang di Bijer itu masih Apa tuh bang Bang 21 21 Oh bang ulang Sini berarti bangnya Sini Itu Awal-awal bisa ikut Basis-basis itu Cerita apa tuh bang Tahunya dari mana gitu Atau ajakan temen gak Tahunya Jadi gue dulu Gue kan orangnya Ambel gitu Ambelnya tuh gue Nyimbrung aja Gue gak tau Orang mana Orang mana Ternyata gue udah tunjukin Abang-abang Les Oh lu disini rumah lu Lu ikutnya Ini kayak gitu Ditanya tuh ya Lu dimana Akhirnya dikasih tau Lu ikut pas disini Ya ditunjukin nih abang-abang lu Jadi lu kalo Pergi pulang Lewat Lewat lagi Barang-barang Barang Karena di jamannya gue Di tahunan gue tuh Kita tuh Tahunan gue Sekolah Bukan sekolah Karena kita Mau berangkat sekolah juga Di hadal Iya Kayak gitu Dan gue gak pernah Kayak janjian Atau Time for lo Nah jadi ketemu Iya jaman lu Ya bang asli Beda bang Jauh 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 Montekan lu Kayak orang pacaran Bentuknya bro Lu gak ada namanya lulus Lulus kerja nih Pas lu interview Kamu udah banyak orang-orang Nah gak ada Kamu udah bikin siapa aja Nama kamu udah sampe mana aja Itu gak ada Gak ada bro Sumpah Sekarang lu sibuk-sibuk Capek-capek Apa Tau orang-tau orang Cuman pengen keren Kayak dua orang ini Dua orang ini aja Udah kesal Mas Lu kalo lu bilang keren Keren dari lahir You know lah Lu bilang untuk jadi keren Engga Gua keren dari lahir Udah kalo keren dari lahir Udah kalo keren dari lahir Gua udah ada orang bang Berarti pas udah keren Amin ya Allah Amin Lu sih emang udah keren ya kan Mau diapain Lu enak banget kalo lu kan udah punya bini Mau gimana pun udah keren kalo gua Lu punya bini Bismillah aja Ya Allah mod Terus menjak dari basis 21 itu Udah mulai ikut terjun-terjun Gua awalnya pengen ngejaga adek-adek kelas gua sih Tujuan utamanya? Tujuan utama gua Karena kan gua kelas 1 Yang aktif nih kelas 3 nih Setelah lulus gua gak ada barengan lagi nih Jadi gua Kenapa gua harus Karena gua mau jaga adek-adek kelas gua Karena kan gua di sekolah Eh gua kan disini rumah gua Nah itu sama rival gua kalo ketemu Setiap hari Mau berangkat sekolah Mau pulang sekolah Karena kan gua sejalu sama mereka Dan mereka kan kalo berangkat sekolah Tempat gua dulu Iya iya Jam-jamnya pun sama ya bang Jam-jamnya pun sama ya? Jam-jamnya pun sama Tapi gimana bang Ceritanya lu kalo misalnya lu lagi matikin Samping Hermina tuh Lu kan biasanya Samping Hermina nih Lu kan biasanya Samping Hermina nih Entah balok lah Lu buat takor Ini mungkin lagi Samping Hermina Jadi gimana bang? Ceritanya Itu memang udah siap sih, udah ready Udah dibodalin gue aja Ipah lah apa segala macem Kadang-kadang kalo gue lagi gamut untuk kayak Tekin petangga lah gitu Tiba-tiba dia ibarat kata yang turun Terus nyari-nyariin kayak gitu Terus ibarat kata rumah-rumah warga yang gak tau apa dia Jadi gue mau gak mau dan aku gak ada Sub indo by broth3rmax